halo 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 guys welcome to channel ayatense sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa diklik loncengnya berketinggalan sama update-update Mimin iklan aja di skip ojajan Mimin oke di sini minta beli ngaji ya guys kan si hidung lagi ngajak main anaknya nih terus tiba-tiba dia ada denger yang mama ngegosip lah guys lagi ngagosipin kalau bis yang mengamuk bis gila yang mengamuk ors gila yang mengamuk di suku itu adalah si kianuo atau Jono guys nah sini akhirnya dah di sini Yuzu tahu kalau si yang bikin kekacauan kemarin itu ternyata Jono cuman kenapa kenapa semuanya pada bohong sama dia enggak ada yang mau jujur sama dia gitu guys Hai apakah itu benar Jono kata yang lagi mama ngegosip nih guys Hai aku terjut terkejut sekali sungguh sulit bagiku untuk percaya bahwa ors gila hari itu bener-bener milik Jono kayak gitu pelankan suaramu patria tidak akan membiarkan kita membicarakan hal ini lagi pula prototip ors gila itu masih berbeda dengan milik Jono kayak gitu guys postur tubuh maksudnya kayak guys awalnya aku tidak percaya tapi aku mengenali prototip ors itu adalah elang bersayap emas dan kianuo atau Jono adalah keturunan dari silsilah elang bersayap emas katanya gitu guys sudah lama menghilang dari sukunya katanya sih Jono tuh udah lama menghilang dari sukunya guys setelah kejadian lain itu dia enggak balik-balik lagi nah mana datuk Jono Hai apa Jono katanya gitu Hai in Inzu kamu kenapa kamu ada di sini katanya gitu guys kaget nih dia Baiklah Inzu masih ada yang harus kita lakukan jadi kita pergi dulu tunggu apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan katanya gitu guys jadi apa namanya kejelasan gitu loh dia biar enggak ada salah salah tangkap aku juga tidak mengatakan apa pun tadi ya Izu kami pak kamu pasti salah denger katanya gitu aku pasti dia salah denger begitu saja kalian berbilang kianuo atau sudah lama menghilang kamu juga mengatakan bahwa ors yang menjadi gila dan menyurang suku itu adalah Jono kata itu guys apakah yang baru saja kamu katakan itu benar Hai si Izu nenggesin lagi nih guys hai 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 di bingung mau coba apa ya kan Hai 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 Aku melihat ors gila yang Seperti telah melarikan diri dari rumah patriak Sehari setelah kamu pergi Juno juga meninggalkan suku Katanya gitu guys Nah patriak meminta kami Untuk tidak membicarakan hal ini lagi Terutama di depanmu Katanya gitu Dan gak tau Tapi akhirnya ketauan juga kan Ini sedikit berbeda dari Wujud asli Atau wujud Bisa si Juno guys Jika semua ini benar Maka bisa dijelaskan Rasanya sikap Tensio Tapi bagaimana mungkin Juno Masih gak percaya Juno bisa gila gara-gara Dia udah tau resikonya Juno udah tau resikonya kayak gimana Tapi tetep masih setia Membakar ya guys Jizu apa yang terjadi Katanya gitu Tensio beritahu aku Dimana Juno Juno katanya gitu Bukankah kamu ngatakan itu Juno pergi mengunjungi suku lain Katanya gitu guys Suku apa itu Kapan dia pergi Katanya gitu Jikipikun mendadak Si Jizu ya guys Beritahu aku Sebenernya Si Jizu udah Udah ngamuk nih guys Udah emosi Kado nya gak ada yang ngasih tau dia Gitu Itu Beritahu dimana dia Katanya gitu Jizu akulah yang salah padamu Katanya gitu guys Aku awalnya mengurungnya di rumah Dan ingin perlahan-lahan menemukan cara Untuk mengembangkannya Atau mengembangkannya guys Tapi ya Karena udah lama kali kan Belakangan aku juga mengirim orang Untuk mencari bicara Diam-diam Untuk menemukannya Katanya gitu guys Orang suruhannya Si Orang tuanya Thanks you nih guys Kalo kamu kan orang tuanya Si Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.